Halo Co-Friends, kita bahas soalnya yuk. Dari soal dapat kita ketahui, Pak Ahmad berangkat ke kantor pukul 5 lewat 45 menit. Selanjutnya, setengah jam setelah di kantor, Pak Ahmad mulai rapat pukul 7 lewat 15 menit. Nah sekarang kita cari tahu dulu nih waktu tiba di kantornya, karena di soal ditanyakan lama perjalanan ke kantor. Waktu tiba di kantor itu berarti waktu rapat dikurangi setengah jam. Setengah jam sama dengan 1 per 2 jam. Kita ubah dulu 1 per 2 jam menjadi bentuk menit. Co-Friends jangan lupa, 1 jam sama dengan 60 menit. Jadi 1 per 2 jam sama dengan 1 per 2 dikali 60. Nah sekarang kita lihat nih, 2 dan 60 sama-sama bisa kita bagi 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1, 60 dibagi 2 sama dengan 30. Lalu kita kalikan, 1 per 1 sama dengan 1. 1 dikali 30 sama dengan 30 menit. Atau bisa kita tulis 00.30. Nah sekarang kita tinggal masukkan deh angkanya. Waktu rapatnya 07.15. Lalu dikurangi setengah jam. Berarti dikurangi 00.30. Nah sekarang kita hitung. Perhatikan bentuk menitnya. 15 menit dikurangi 30 menit itu nggak bisa. Jadi kita pinjam dulu 1 ke jamnya. Nah kita pinjam 1 ke jam berarti jamnya sisa 6. Lalu kita tambahkan 60 ke menitnya. Karena 1 jam sama dengan 60 menit. Berarti 60 ditambah 15 sama dengan 75. Menjadi 06.75 menit. Nah sekarang tinggal kita hitung deh. Kita kurangin ya. 5 dikurangi 0 sama dengan 5. 7 dikurangi 3 sama dengan 4. Selanjutnya 6 dikurangi 0 sama dengan 6. 0 dikurangi 0 sama dengan 0. Jadi kita dapat nih hasilnya 06.45. Jadi waktu tiba di kantornya adalah jam 6 lewat 45 menit. Sekarang kita cari lama perjalanan ke kantornya. Jadi lama perjalanan itu sama dengan waktu tiba di kantor dikurang waktu berangkat. Nah kita tinggal masukkan deh angkanya. Jadi waktu tiba di kantor itu pukul 6 lewat 45 menit. Lalu waktu berangkatnya pukul 5 lewat 45 menit. Nah sekarang kita kurangin deh. Kita hitung bareng-bareng lagi ya. 5 dikurangi 5 sama dengan 0. 4 dikurangi 4 sama dengan 0. 6 dikurangi 5 sama dengan 1. 0 dikurangi 0 sama dengan 0. Berarti kita dapat nih hasilnya 01.00. Atau bisa kita tulis sama dengan 1 jam. Nah sekarang kita tinggal lihat mana yang hasilnya 1 jam. Benar banget yang hasilnya 1 jam adalah yang B. Jadi lama perjalanan Pak Ahmad ke kantor itu adalah 1 jam. Selesai deh sampai sini. Gampang kan soalnya. Tetap semangat belajarnya ko friends.